Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nizam LB Oke guys kali ini Kang Nizam mau bahas Selama ini kan remote-remot dan fitur-fitur ya Ini gak kalah penting guys Ini Kang Nizam sekarang mau bahas ini Waktu pembelian Nah teman-teman tentu dapet ini ya Dapet buku servis sama buku pedoman Nah ini guys buku pedoman ini Isinya guys adalah panduan-panduan yang Ada pada motor yang sampean punya Kalau scoopy ya nanti panduannya scoopy Kalau hp itu buku petunjuk pemakaian guys Nah disini ada semua sebenarnya Tapi mungkin teman-teman untuk membaca ini ya Kayaknya perlu 3 bulan Jadi bisa lihat konten Kang Nizam aja Jadi disini nanti cara setting remote Cara menghidupkan dan sebagainya Bisa lihat prakteknya langsung ya Di konten Kang Nizam Oke untuk yang berikutnya ini guys Ini gak kalah pentingnya Apa yang harus kita lakukan setelah Pembelian ya guys Nah di pembelian itu kan Biasanya kita nanti Servisnya kapan ya Terus untuk supaya motornya ini nanti Istilahnya garansinya ini berlaku guys Jadi kalau motor Honda itu sekarang Lagi untuk garansi ya guys Karena dia sudah injeksi Nah ini Jadi disini ada buku servis Dan garansi Nah ini Garansi mesin 3 tahun Garansi PGMFI 5 tahun 5 tahun loh guys So we loh Nah terus untuk rangka 1 tahun ya guys Nah ini untuk servis Buku servis gratis ini kita bahas ya guys Nah ini biasanya kan bingung Setelah pembelian itu Kita dapat jatah 4 kali servis gratis guys Nah ini ya Ini 4 kali 4 kali servis gratis Nah saya bahas satu-satu Yang pertama itu 1000 kilo Maksimal 1000 kilo Maksimal KM 1000 Dan atau 2 bulan Nah ini penjelasannya gini guys KM 1000 itu jarak yang ditemukan guys Misalkan Kita memakainya ini Sudah hampir mencapai 1000 Tapi gak harus maksimal ya guys Jadi kalau Angka 900 gitu ya Silahkan aja Atau 2 bulan 2 bulan ini Kalau kita motornya Jarang dipakai Untuk mencapai 1000 Kan lama guys Jadi ini ada Batas maksimalnya juga Jadi ini diperhatikan Batas maksimal 1000 Atau 2 bulan 2 bulan dari mana guys Dari ini guys Dari tanggal pembelian Nah disini kan Kalau beli pasti ada ini ya Ini namanya ini Saya tetap aja Ini sebagai contoh aja guys Ini ada Tanggal beli Nah ini contoh ya Ini tanggal beli 25 bulan 4 2019 Terus 2 bulannya Berapa guys Jadi 2 bulannya adalah Tanggal 25 bulan 6 2019 Itu sebagai contoh ya guys Jadi ini 2 bulan Bukan Bulan 2 ya Atau bukan Bulan kedua Misalkan Februari Itu bukan guys Jadi ini adalah Penghitungannya adalah Dari Tanggal beli ini guys Nah Ini kan belinya Bulan 4 Berarti 2 bulan berikutnya Berarti bulan 6 Gitu ya guys Kalau samian belinya Bulan 1 Berarti 2 bulan berikutnya Ya bulan 3 Gitu guys Gitu ya Itu adalah Batas maksimal Jadi itu batas maksimal Kalau lebih Gak boleh Angus Mending kurang Jadi itu batas maksimal Gitu ya Jadi diperhatikan ya guys Terus yang kedua ini 4 bulan Atau 4.000 km Ya Jadi kelipatannya ini 2 bulan guys 2 bulan 2 bulan Terus Yang ketiga 8.000 Atau 8 bulan Ya Jadi dari Dari Kedua keempat ini Kelipatannya 4 bulan Ini kenapa guys Kok ini pendek jaraknya Karena ini diperkirakan ya Dari Pembelian awal Dari Proses Mesin baru itu Biasanya Ini kan cuma 1.000 guys Ini langsung loncat 3.000 Ya 1.000 ini Biasanya kan Dari perakitan Itu Kerak-kerak itu Masih banyak guys Jadi diutamakan Atau didahulukan Jadi 1.000 km Maksimal ya guys Maksimal Harus dicek Ke ahas terdekat Gitu ya Terus yang terakhir ini guys 12.000 km Atau 12 bulan Setahun guys Jadi ini setahun Ini yang terakhir Terus untuk yang Servis 1 guys Itu mendapatkan apa Mendapatkan Servis gratis Jasanya ya Dan oli mesin Nah Kalau yang kedua Mendapatkan Jasa servis saja Ini ya guys ya Yang ketiga sama Jasa servis saja Yang keempat juga Gratis jasa servis Terus ini olinya gimana bang Olinya ya beli guys Olinya setelah Servis 1 Dapat gratis semuanya Kedua beli Ketiga beli Keempat beli Gitu ya guys Terus untuk menjaga Ini Ini kan cuman setahun ya Cuman setahun Padahal ini Garansinya kan Sampai 5 tahun Nah Disini guys Ini ada Fungsinya Jadi disini Ada monitoringnya Nah ini guys Ini adalah monitoringnya Ini saya ambil contoh ya Buku ya Ini dia sudah Servis Ke Tiga Keempat Rp12.000 Kelima Rp16.000 Nah ini Ini sudah Bayar semua ya guys ya Keenam ini Nah Keenam Rp20.000 Ketujuh Rp24.000 Kedelapan Rp28.000 Kesembilan Rp32.000 Kesepuluh Rp36.000 Rp12.000 Rp44.000 Rp13.000 Rp48.000 Rp14.000 Rp52.000 Nah Kalau dari ini Diperhatikan guys Sampai enggak usah khawatir Motornya pasti Akan terjaga Istilahnya Garansinya Akan tetap berlaku ya guys Saratnya Akan harus Servis rutin Dengan membawa Buku ini Di bengkel resmi Ya contohnya Misalkan zaman punya HP Ada garansi kan guys Tapi Kalau ada garansi Terus syaratnya Di Langgar Contohnya Misalkan HP ini rusak Terus dibongkar Dewi Ya Wasalam Enggak dapat ya guys Jadi ini diperhatikan Untuk Buku servisnya Dan disarankan Diwajibkan Untuk servis Di Ahas ya Kalau di Jember ya Ditempatkan Nisam ya Di MPM Motor Jalan di Ponegoro K4245 Jember ya guys Jadi untuk teman-teman Yang ada di Jember Silahkan servis Ke Ahas MPM Motor Dijamin guys Nanti ketemukan Nisam Nanti Saya akan bantu Misalkan ada Masalah pada motornya Silahkan Datang ke MPM Motor Oke guys Itu aja Dari Kang Nisam Kurang lebihnya Bisa kasih masukan ya guys Di kolom komentar Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kalau suka dengan video Kang Nisam Bisa di share ya guys Gitu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh